Intro Hai, saya Jessica, perwakilan dari PPT Kuangco. Hari ini kita kedatangan tamu yaitu Gabriela Valeri. Yuk Gabriela boleh perkenalin diri dulu. Halo semuanya, bernahalkan nama aku Gabriela Valeri Tanu Harja. Biasanya di Pangil Valley, aku merupakan mahasiswa dari Zinan University tahun ke-2 dengan jurusan Chinese Office Teaching. Sebelum masuk ke topi yang lebih berat, aku mau tanya dulu dong kabar kamu gimana? Akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain aja nih? Kabar akhir-akhir ini baik sih. Sibuknya mungkin kebetulan sama, kita ngurus divisi seni budaya di PPT Kuangco juga. Lagi sibuk, ngurusin proposal, ngurusin proka lain-lain gitu-gitu sama. Gak ada lagi sih, paling tugas-tugas kuliah gitu. Apalagi online gini makin banyak kuliah tugasnya. Iya, benar-benar. Itu kayak tiap hari tuh pasti ada tugas sih. Abis kelas ada tugas, terus tiap hari rapat gitu. Terus, dalam menjalani jurusan yang kamu pilih ini, kayak ada struggle gitu gak? Sebenarnya, struggle-nya gak begitu besar sih menurut aku. Cuman, bisa lah. Misalnya bisa, masih bisa diatasi gitu. Gak bukan yang benar-benar terlalu berat untuk kita ngatasi, enggak gitu sih. Enggak, ya gitu. Terus, ada kayak tips and trick gitu gak dalam menghadapi struggle-struggle ini? Kalau aku jelasin dulu ya, struggle, kalau di jurusan aku tuh struggle-nya kayak gini loh. Misalnya, even kalau misalnya kita bisa dibilang, jurusan aku tuh kayak belajar bahasa, belajar sastra gitu ya, belajar Mandarin. Tapi, di luar itu kita tuh juga, kita tuh juga belajar hal-hal lainnya gitu. Karena, kita juga harus menguasai tentang Chinanya itu sendiri. Misalnya, kayak, kita harus belajar tentang geografinya China, kita harus belajar sejarahnya, budayanya kayak gitu. Kita tuh benar-benar gak cuma belajar tentang bahasa, tentang budaya gitu. Tapi, di luar itu kita juga belajar kayak psikologi, itu aku juga belajar. Nah, menurut aku, susahnya di situ karena pelajarannya beragam gitu loh. Enggak, apa ya, enggak tersudut, enggak, ya, ada bisa dibilang kayak keluar dari jurusan sebenarnya. Tapi, karena, gimana ya, menurut aku tips and trick-nya itu, kita tuh harus rajin sih pertama. Maksudnya, rajinnya itu tuh kayak, kalian tuh gak bisa, misalnya, nanti perut awal-awal tuh rajin. Terus, nanti akhir-akhirnya males gak bisa gitu. Karena, menurut aku tuh, di jurusan ini, kalian tuh harus benar-benar bisa bertahan dari awal sampai akhir. Karena, kalau misalnya kalian gak perlahan, susah gitu. Benar-benar tekanannya tuh, tekanannya menurut aku, lumayan berat ya, buat di jurusan ini. Jadi, emang, satu-satunya jalan tuh memang harus rajin gitu. Kita harus, apa ya, bawa diri kita buat ngelakuin segala tugas, gak boleh males gitu sih. Harus bisa aktif dari kitanya sendiri. Jadi, rajinnya harus konsisten gitu ya? Iya. Terus, denger-denger, katanya kamu dapet biasiswa ya? Kalau boleh tau biasiswa apa tuh? Terus kayak, gimana cara daftarnya? Aduh, aku lupa nama biasiswa-nya. Aku, boleh. Aku lupa secara, secara garis besarnya. Namanya aku lupa, tapi aku bisa jelasin biasiswa-nya itu kita dibayarin dari 4 tahun di belajar di Cina itu. Kita gak bayar uang kuliah sama sekali. Terus, setiap bulan kita juga dapet kayak, ibaratnya uang kuliah dan kita dapet uang per bulan buat kita hidup-hidup. Tapi, kayak uang listrik, uang makan itu kita sendiri gitu loh. Nanti, uang listrik mungkin dibayarin berempat sama teman-teman kita di satu kamar. Terus, kalau misalnya kalian pintar, misalnya nilai kalian bagus nih dari semester 1, semester 2, terus kalian aktif di organisasi. Misalnya kayak aku ya, ambil so-so aja, misalnya tahun ini aku jadi koordinatornya di Divisi Seni Budaya. Terus, tahun depan nanti aku bisa ngajuin, ibaratnya tuh kayak biasiswa karena aku aktif di luar, di organisasiku. Nanti, kita juga bisa dapet uang, kita dapet pengasupan lagi dari prestasi, dari aktifnya gitu. Terus, kayak ada persyaratan gitu gak sih buat dapetin biasiswa ini? Kayak misalnya harus ada HSK 5 atau gimana? Aku, syarat pertama itu harus lolos HSK 3. Tapi, mungkin tahun ini udah naik, mungkin ya tingkatannya HSK 4 atau HSK 5, aku gak tau. Terus, yang kedua itu syaratnya nilai SMA, SMP kalian tuh harus bagus. Terus, jadi tuh kita harus laporan rapat dari semester 1 sampai terakhir gitu. Nah, itu diseleksi nilai-nilai kalian, bisa gak kira-kira buat masuk seleksi ke tahap BHSU ini? Terus, sisanya syaratnya paling kayak dokumen-dokumen biasa sih. Tapi, dua hal itu yang paling penting sih. Sebelum kita tutup podcast hari ini, boleh gak sih sharing kayak tips and trick buat penonton di rumah yang mau dapetin biasiswa ini? And trick-nya, kalian harus ini sih, harus aktif nyari gitu. Maksudnya, karena biasiswa ini pun aku awalnya namun itu dari, karena guru aku ngasih tahu aku gitu loh. Jadi, kalian tuh yang harus aktif cari informasi tentang biasiswa-biasiswa kayak gini. Terutama, kalau misalnya di daerah kalian tuh ada P4 list, P4 list, itu biasanya dia nawarin biasiswa-biasiswa kayak gini. Nah, kalian tuh boleh dicoba tuh. Kalau misalnya kalian tertarik, jadi misalnya ini, kalian boleh cari tuh datang ke tempat-tempat list, sesuanya ada gak kira-kira kayak gitu. oke sekian untuk podcast kita hari ini thank you juga Gabriela udah bersedia untuk luangin waktunya don't forget to like, comment subscribe, dan share youtube bolong ID, ditunggu di episode selanjutnya bye bye selamat menikmati